Kembali di Jurnal Siang, pemirsa nama lainnya yang disebut masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Jokowi Dodo adalah Thomas Lembong. Mantan pejabat Badan Penyataan Perbankan Nasional ini diproyeksikan mengisi jabatan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Kobel. Nama Thomas T. Lembong sempat masuk calon Menteri Kabinet Jokowi pada September 2014 lalu. Saat itu, Lembong dicalonkan untuk mengisi posisi Menteri Keuangan atau Kepala BKPM. Kini namanya kembali masuk bursa calon Menteri. Lembong mendapat gelar Bachelor of Arts dari Harvard University pada tahun 1994. Selanjutnya, Lembong bekerja untuk Newspank, Morgan Stanley, hingga Farindo Investment. Pengalamannya di sektor keuangan menyebabkan Thomas dipercaya sebagai Division Head dan Senior Vice President dari Badan Penyataan Perbankan Nasional selama dua tahun. Saat ini, menjabat sebagai CEO dan Managing Partner dari perusahaan ekuitas swasta, Kufat Capital. Kufat memiliki modal 500 juta dolar Amerika Serikat dengan 11 perusahaan portfolio di berbagai sektor termasuk logistik, kelautan, konsumen, dan keuangan. Terima kasih telah menonton!